Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya rohmat di channel mintekno di di video kali ini kita akan ngomongin laptop gaming besutan dari asus dengan AMD yang katanya memiliki performa yang ngajib di harga yang asik kira-kira bagaimana performa dari laptop asus top gaming fx50d ini tonton video ini sampai selesai ya tapi sebelumnya temen-temen jangan lupa subscribe channel mintekno dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga temen-temen tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita ini asus top gaming merupakan salah satu seri laptop asus khusus buat pencerita gaming seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa seri top gaming 505 ini dan kali ini kita akan mengulas setelah asus top gaming fx505DT yang ditenagai oleh proyektor dari AMD yaitu recent 73750h dengan GPU Nvidia GeForce GTX 1650 tapi sebelum kita membahas soal performa laptop ini kita ulas dulu desain dari laptop asus top gaming fx505DT ini dari segi tampilan back cover si doi ini dibalut dengan material metal yang terasa kokoh dengan corakas laptop gaming di sisinya lalu ada loko dari asus yang menyalakan berwarna kuning ketika kita menyalakan laptop ini sedangkan di bagian bawah seperti armrest hanya dibalut dengan material plastik meskipun tidak sepenuhnya dibalut dengan material metal namun laptop ini memiliki sertifikasi military grade mil STD 1080 G yang tentunya memiliki ketahanan yang telah teruji jadi soal durability pasti tangguhlah untuk kelengkapan port-port di laptop ini semuanya diletakkan di isi kiri yaitu power jack, powerline rg45, port HDMI, satu buah port USB 2.0, dua buah port USB 3.0, dan audio combo jack 3.5 mm menurut saya peletakan port-port yang semuanya diletakkan di bagian kiri ini membuat kurang nyaman ketika kita memakainya secara bersamaan sedangkan di bagian kanan hanya ada lubang can senten lock yang cukup disayangkan laptop ini upset dengan port USB type C serta slot card reader ataupun micro SD lalu ada lubang stereo speaker di bagian kanan dan giri yang menurut saya keluaran suaranya itu standar banget dan seperti ini contohnya Dengar Dengar Akan tetapi, lebih oke ketika kamu menggunakan headphone karena Doe ini sudah didukung dengan adanya DTS Audio 7.1 Jadi kita bisa mengatur sendiri keluaran suara seperti yang kita inginkan Untuk bagian belakang, terdapat salon egghouse yang membuat panas laptop ini dapat diakomodir dengan baik Karena si Doe ini juga didukung dengan teknologi hypercool, memastikan kalau buat main game lama tidak terasa panas Sedangkan bagian keyboard, laptop ini sudah memiliki keyboard dengan key travel 1.8mm Serta ada numpad, power bottom, dan touchpad yang menurut saya untuk ukuran laptop gaming, touchpadnya terasa kecil Untuk keyboardnya sendiri, laptop ini sudah dilengkapi dengan RGB backlight Yang dapat diatur breakersnya dan warnanya melalui aplikasi ArmorCrate Overall, jadi experience buat ngetik di laptop ini sangat nyaman Dan setiap kita ngetik tombolnya terasa ampuh banget Untuk tripodnya, cukup sensitif dan terasa kliki, klik kanan, dan klik kiri Serta sudah support dengan Windows Gesture Lalu untuk tombol power, diletakkan di bagian atas Serta di bagian bawah, finishingnya bermahan metal Yang terdapat logo TUF Gaming yang membuat desainnya tidak polos-polos amat Dan ada sentuhan-sentuhan yang unik di laptop ini Seperti tombol WASD yang dibuat transparan Membuat semakin asik dari segi tampilan Dan juga membuat semakin nyaman buat memainkan game Beralih di bagian layar, si Doe ini memiliki desain nano S display 6,5mm Dimana bezelnya tipis di bagian kanan dan kiri Dan untuk webcamnya, diletakkan di bagian tengah atas Untuk layarnya sendiri, yaitu IPS berukuran 15,6 inch Beresolusi Full HD 1920x1080px Dengan 60% sRGB, 45% NTSD Serta sudah dilapisi dengan anti-clear Jadi bisa disimpulkan bahwa laptop ini kurang cocok Buat kamu yang jadiin laptop ini untuk edit video secara optimal Di panel layar IPS ini, memiliki view angle yang cukup lebar Jadi puas buat nonton video maupun buat gaming Overall, untuk dimensi laptop ini Saya rasa masih wajar untuk kelas laptop gaming Yaitu berukuran panjang 36 cm Lebar 26,2 cm Dan tebal 2,6 cm dengan berat 2,2 kg Di bagian performa, prolesornya ditunjukkan dengan AMD Ryzen 7 3750H Yang mempunyai clock speed 2,3 GHz Prolesor ini ditunjukkan dengan pengolah grafis Radeon VGA10 Yang juga dikombinasi dengan dedicated GPU Nvidia GTX 1650 4 GB prolesor dan GPU-nya ditupang dengan RAM 8 GB DDR4 Dengan kecepatan maksimal 2400 MHz Yang bisa diperluas dengan 32 GB Konfigurasi laptop ini menggunakan 2 channel Sehingga kita tidak perlu mengganti RAM yang sudah ada saat kita melakukan upgrade Soal memori, cukup disayangkan si Doe ini hanya dibekali dengan hadis 1 TB Dengan kecepatan 5400 RPM Namun untungnya masih ada slot M.2 jika teman-teman ingin menambahkan SSD ke dalamnya Supaya performanya makin optimal Untuk melihat performa laptop ini dalam bermain game dan multimedia Tentunya kita juga melakukan beberapa pengujian dengan melihat benchmarking angka Mari kita lihat hasil pengujiannya berikut ini Di pengujian yang pertama kita menggunakan CPU-Z Di mana di sini CPU untuk single-core-nya mendapatkan skor sekitar 392 Dan untuk multi-core-nya mendapatkan skor sekitar 2.181 Di pengujian yang kedua menggunakan aplikasi GBN4 Skor yang diperoleh untuk single-core-nya sekitar 3.779 Untuk multi-core-nya di angka 9.195 Sedangkan untuk skor OpenGL-nya di angka 119.692 Dan di pengujian yang ketiga menggunakan Cinebench R15 OpenGL-nya di angka 66 fps Untuk CPU-nya di angka 740 cb Setelah kita melihat skor benchmarking Rasanya sudah lengkap kalau kita tidak tes game langsung Dan game yang pertama kita akan memainkan PUBG Mobile Dengan settingan mentok grafik HD dengan frame rate ekstrim Ketika saya mainkan PUBG Mobile di laptop ini Rata-rata fps yang didapat sekitar 30 fps Masih cukup nyaman sih Meskipun sekali terjadi patah-patah Tapi itu tidak sering sih Dan di game yang kedua Kita akan memainkan Shadow of Tomb Raider Di game ini fps yang didapat sekitar 50 fps Dan berjalan cukup lancar dan smooth banget Dan game yang ketiga adalah Far Cry 5 Di sini kita dapatkan fps sekitar 40 fps Yang saya rasakan ketika memainkan game ini itu masih cukup lancar Dan dalam pembahasan yang terakhir Untuk menunjang laptop ini dalam bermain game Tentunya kita ulas soal baterainya Si Doe ini dupang dengan baterai sebesar 3 cell 48 Watt per hour Dalam pemakaian alat saya Laptop ini mampu hidup sekitar 6 jaman Namun semua itu tidak jadi masalah Karena adapter charger-nya mempunyai output 150 Watt Yang cukup cepat dalam pengisiannya Kesimpulannya Bagi teman-teman yang mau cari laptop gaming Dengan harga yang tidak membuat kantong kering Laptop Asus Top Gaming FX505DT Yang ditenangi processor AMD Ryzen 7 ini Bisa jadi pilihan di harga laptop gaming 13 jutaan Melihat performa dan spesifikasi yang diberikan Untuk kelas harganya Bisa dibilang pilihan yang pas banget Yowis gitu aja review laptop Asus Top Gaming FX505DT ini Jangan lupa subscribe, like, share channel Mintekno Dan apabila teman-teman ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Saya Rohmat dari Magetan pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!